Assalamu'alaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate. Nah putih, berita apa aja yang sudah tersaji di pagi hari ini? Pemirsa, kebakaran terjadi di kampung Sudimampir, kecamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat memakan korban jiwa. Seorang bocah SD berusia 9 tahun tewas setelah terjebak kobaran api, sementara adiknya berusia 3 tahun selamat dalam kejadian tersebut. Mobil bermuatan motor listrik dan alat kesehatan terbakar di atas kapal feri yang lagi berlayar ke kolaka utara Sulawesi Tenggara. Melihat ada api, para penumpang sempat panik. Mereka berlomba-lomba mencari baju pelampu. Nah, berita ini jadi peringatan agar pemirsa semua berhati-hati ya saat berkendara. Diduga mengebut mobil dinas pejabat Pemprov Sulawesi Barat menabrak mobil boks hingga tergulik. Sementara itu di kendal Jawa Tengah, sebuah truk menyeruduk mobil yang di dalamnya ada balita hingga tercebur ke sungai. Pemirsa, kita beralih ke berita selebriti. Kabar tidak menyenangkan datang dari keluarga pedangdut almarhum Imam S. Arifin. Dia putri almarhum diciduk polisi lantaran terjerat kasus penipuan dan penggelapan. Aksinya terekam kamera pemantau CCTV. Pemirsa di Gresik, Jawa Timur ada pria tekuk jasad istri sirinya jadi tiga lipatan. Lalu memasukkannya ke dalam tas dan membuangnya di tepi jalan. Dalam reka adegan yang digelar polisi, pria ini tetap tak mau mengaku kalau sudah menganiaya istri sirinya hingga tewas. Pemirsa, sekarang kita lihat bagaimana sederet aksi kejahatan yang terekam CCTV. Ya, para pelaku kriminal beraksi di berbagai tempat dan sasaran. Kita lihat seberapa cepat dan lihai mereka beraksi. Tika dan Pemirsa mungkin masih ingat berita tentang warga di Garut, Jawa Barat yang rumahnya dirobohkan rentenir karena tak sanggup bayar hutang. Iya betul put, tapi belakangan perobohan rumah ini melibatkan salah satu kerabat warga itu yang ternyata menjual rumah. Nah sekarang update-nya nitik, pemerintah setempat sudah turun tangan untuk membiayai pembangunan rumah warga itu. Pemirsa sepanjang hari Kamis, pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Bilar menyedot perhatian lantaran Lesti melaporkan suaminya atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya, video pendek diduga pertengkaran antara Lesti dan Bilar viral, beredar di Jagatmaya. Keduanya saling lempar makian dan kata-kata kasar. Tunjuk rasa ratusan petani tembakau depan PMK Pemekasan, Madura, Jawa Timur berujung ricu. Parat petani geram karena lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya kerugian di pihak petani. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengungkap kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB setelah bertemu pada 28 September lalu. Sementara untuk masalah proses hukum, Komnas HAM tetap menghormati apa yang telah ditetapkan oleh KPK RI. Soal pejabat yang kerap lesiran ke luar negeri, kini jadi sorotan Presiden Jokowi Dodo. Iya bener banget Ika, Presiden Jokowi menyindir pejabat yang suka pamer liburan ke luar negeri di media sosial, padahal situasi sedang dalam krisis global. Setelah 20 menit menggali, tim sergabungan akhirnya berhasil menemukan jasad korban longsor di Gunung Putri, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Juga ada berita penahanan Roy Suryo di Rutan Salemba, Jakarta, selengkapnya dalam kilas nasional berikut ini. Pemirsa Atta Halilintar jatuh sakit. Kamis merupakan hari kedua sulung gen Halilintar itu menderita batuk, pilek, dan demam. Istri Atta Aurel Hermansyah tidak mau jauh-jauh. Lantas bagaimana dengan Putri Mereka Amina? Apakah juga sakit? Nah berita selengkapnya kami rangkum dalam kilas selap pagi ini. Aduh biasanya musim panen, musim duren, ini emang lagi musim sakit di mana-mana ya Putih? Bener banget, batuk, pilak, itu lagi musim banget sekarang Tika. Tapi kita doakan semoga Atta cepat sembuh dan keluarga kecil mereka Amina ama Aurel juga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Iya, setuju banget Putih. Dan juga Pemirsa kita ke berita selanjutnya. Di musim Banyu Asin Sumatera Selatan ada tradisi sekarang. Di sini warga beramai-ramai menangkap ikan di danau dan menariknya dengan alat tradisional. Iya, tradisi unik ini digelar setahun sekali di awal musim kemarau. Masyarakat antusias meramaikannya. Wah ini keren nih, karena ini tradisi yang terjadi cuma satu tahun sekali. Kira-kira kalau aku di sana dapet ikan nggak ya Tika ya? Nah daripada susah-susah gampang kayak gini, kalau kita beli aja ikannya di pasar gimana Putih? Bener banget, atau kita jadi yang nonton aja deh ya daripada pusing Tika. Selanjutnya Pemirsa ini ada ular piton gede yang ditangkap petugas pemadam kebakaran Malaysia. Iya, ular ini baru saja menelan seekor kambing hidup-hidup. Berikut videonya. Wah memang ya Tika pemadam kebakaran tuh dimana-mana jadi favorit loh. Nggak di Indonesia, nggak di Malaysia. Jadi penyelamat hidup kita semua. Ih kamu mah jadi baper. Tapi beneran bisa nggak ya menyelamatkan aku dari kesepian nih? Wah, nanti kita kontak pemadam kebakaran di Indonesia ya Tika buat temenin kamu. Panditnya Pemirsa ini saatnya kita update berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai negara dalam kilas internasional. Ada apa aja nih Tika? Nah ada topan noru tumbangkan pagoda tua di Thailand. Lalu ada robot yang memecahkan rekor berlari 100 meter. Ini dia kilas berita internasional selengkapnya. Pemirsa yang baru bergabung kami hadirkan kembali highlight berita yang sudah tersaji sejak pukul 4 pagi tadi. Iya Tika, di Bandung, Jawa Barat ada seorang anak tewas dalam rumah yang terbakar. Lalu soal Rizky Bilar yang dilaporkan Lesti Kejora ke polisi karena KDRT. Ini dia highlight selengkapnya. Pemirsa ANTV segera beralih ke siaran televisi digital sekarang yuk. Iya betul. Nonton ANTV di siaran digital jadi lebih bersih, jernih, dan canggih karena mulai 5 Oktober 2022 jam 24 waktu Indonesia Barat. Udah gak habis?